Gimli Glider Gimli Glider adalah sebuah nama yang diberikan kepada sebuah pesawat Air Canada Boeing 767-200 Pada tanggal 23 Juli 1983, pesawat Air Canada penerbangan 143 ini kehabisan bahan bakar di atas Gimli, Kanada Pesawat tersebut berangkat dari Montreal dan melakukan persinggahan di Ottawa Dengan tujuan di Edmonton Dalam pengisian bahan bakar terjadi salah perhitungan karena kesalahpahaman penggunaan satuan dari sistem metrik yang baru saja diadopsi yang menggantikan sistem imperial Bahan bakar pesawat yang diperkirakan cukup untuk bisa sampai di kota Edmonton ternyata mulai habis pada ketinggian 41.000 kaki Tidak lama berselang, pada ketinggian 26.500 kaki, kedua buah mesin pesawat tiba-tiba tidak berfungsi Sementara jarak yang masih harus ditempuh untuk bisa mendarat di bandara utama masih sejauh 75 miles Kapten Robert Persson dan co-pilot Maurice Quintal segera mengabari pusat air traffic controller Namun kemudian kedua mesin pesawat yang tiba-tiba tidak berfungsi menyebabkan air kanada 143 hilang dari layar radar dan tidak terdeteksi Mesin kiri mati terlebih dahulu Dan 21 menit sejak alarm pertama saat ketinggian 28.500 kaki dan 65 mil dari Winnipeg Mesin kanan juga mati Hampir seluruh panel instrumen mati karena semuanya dihidupi oleh mesin pesawat Pada pukul 20.31 menit Flight 143 sadar bahwa ketinggian mereka tidak cukup untuk sampai ke Winnipeg Pilot menghubungi Winnipeg Air Traffic Controller meminta pendaratan dipindah ke Gimli Sebuah pangkalan angkatan udara yang sudah tidak aktif yang berjarak 12 mil Pada saat co-pilot melakukan perhitungan yang diperlukan untuk pendaratan darurat Dan di saat kedua mesin pesawat sudah tidak lagi berfungsi Kapten Persson menerbangkan pesawat dengan kecepatan 470 km per jam Bandara di Gimli yang hanya memiliki satu landasan dan tidak mempunyai menara atau air traffic controller Terletak 25 miles lebih dekat daripada Winnipeg Merupakan pilihan akhir untuk mendarat Setelah 17 menit tanpa bahan bakar Air Canada 143 akhirnya berhasil mendarat di bandara Gimli Nah walaupun bahan pesawat sempat pecah dan mesin kanan pesawat menyentuh landasan Air Canada 143 sepenuhnya dapat berhenti Setelah sempat menabrak batas besi yang terdapat di tengah landasan Para penumpang dan awak kabin yang berjumlah kurang lebih dari 61 orang tersebut Segera meninggalkan pesawat secepatnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati